Seleksi Family Seleksi Family adalah menyeleksi ikan dengan anggota keluarganya dengan metode selektif breeding dengan tujuan untuk memperbaiki nilai pemuliha biakan atau breeding follow Dari suatu populasi dari proses pemijahan yang memilih induk yang berkualitas memperbaiki pertumbuhan ikan Ada dua pendekatan cara yaitu seleksi antar family dan seleksi di dalam family Penelitian ini menggunakan cara seleksi dalam family atau breeding family selection karena lebih efisien Kenapa harus dilakukan seleksi family? Karena tujuan seleksi family diantaranya Yang pertama untuk memperbaiki mutu genetik pada ikan Yang kedua untuk mendapatkan bibit yang unggul Yang ketiga mempercepat pertumbuhan dari yang sebelumnya Yang keempat mendapatkan jaminan yang unggul secara kontinu Yang kelima menghasilkan keturunan yang berkualitas untuk dijadikan induk Yang keenam meningkatkan produksi Yang ketujuh mendapatkan sifat fenotip yang baik Ada pun tahapan seleksi family Yang pertama ialah pematangan gonad Nah pada pematangan gonad ikan ini yang perlu kita lakukan ialah memelihara induk jantan dan betina di wadah yang terpisah Pemberian pakan sebanyak 30% dari populasi dengan frekuensi pemberian pakan 3 kali sehari Induk betina dan induk jantan dipelihara selama 30 hari dengan kepadatan masing-masing 5-10 ekor per hapah Memilih induk yang sudah matang gonad sesuai dengan kriteria Dan jumlah induk yang dipilih baik jantan dan betina 5 banding 5 Tahapan seleksi family yang selanjutnya adalah pemijahan Pada proses pemijahan ini hal yang harus kita lakukan adalah seleksi family induk dikelompokkan berdasarkan persilangan dari family F2 tahun 2006 Dengan hasil inbreeding 1 family 5 pasang induk jantan dan betina Pemijahan dilakukan di hapah dengan ukuran 1 x 2 x 1 meter kubik dengan masing-masing hapah diisi 1 pasang induk Pengematan larva setelah 7 hari pemijahan Pada saat larva sudah muncul dan berenang di permukaan induk Jantan dan betina dipindahkan ke kolam pemeliharaan induk Kemudian pemeliharaan larva selama 60 hari Ketika umur sudah mencapai 60 hari Setiap family dilakukan pemanenan Dengan pengambilan secara acak Maksimal pengambilan 500 ekor untuk pembesaran Tahapan seleksi family yang ketiga adalah pembesaran Pada proses pembesaran kali ini Hal yang harus kita lakukan Yalah memelihara benih selama 90 hari Sampai berukuran 30-50 gram per ekor Pemberian pakan buatan sebanyak 3-4% dari biomasa Dengan frekuensi pemberian pakan 3 kali sehari Ketika sudah berumur 90 hari Dilakukan pemanenan pada setiap family Menjadi 2 subpopulasi berdasarkan kelaminnya Melakukan penimbangan bobot individu Di setiap 2 subpopulasi Sebanyak 15 ekor dari 2 subpopulasi yang top grade Selanjutnya dibesarkan kembali Untuk proses seleksi family generasi ketiga Parameter ukuran yang harus diamati adalah Bobot badan, panjang standar, tinggi badan, dan panjang kepala Tahapan seleksi family yang terakhir adalah Proses seleksi family Dalam proses seleksi family ini Hal yang harus kita lakukan adalah Menyeleksi ukuran jantan dan betina Dari masing-masing family Sehingga setiap 1 family dibagi menjadi 2 sub-family Yaitu populasi jantan 39 family Dan populasi betina 39 family Lalu melakukan seleksi kelamin Dari masing-masing 2 subpopulasi tersebut Hal yang diseleksi seperti Ukuran bobot, panjang standar, tinggi badan, dan panjang kepala Proses seleksi family dilakukan dengan cara Blending dari family F1 Yang telah berhasil membuat Populasi terbaru yaitu F2 Terdiri dari 49 family Pada tahun 2006 Proses membentuk F3 Pada tahun 2007 Dari F2 dilakukan melalui Proses inbreeding Dan menghasilkan 39 family Dari 60 family yang dibijakan Mutu genetik F3 Yang dihasilkan Lebih daripada F2 Dikarenakan Penurunan F3 Yang disebabkan oleh pendekatan inbreeding Yang dilakukan pada proses pemijahan Sedangkan F2 menggunakan pendekatan blending Atau crossbreeding Yang memberikan pengaruh Heterosis pada keturunannya Untuk meningkatkan F3 Perlu dilakukan proses seleksi Generasi keempat Terima kasih telah menontonis Jika 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 Iki Jika Terima kasih telah menonton